Kita terkini Juni 2016 Jakarta, A.A. Indonesia, pengguna perangkat Upload pasti tidak asing dengan fitur Sli-D2 Unlock yang fungsinya untuk membuka iPhone atau iPad bersiap-siap. iOS 10 nanti fitur ini dihilangkan, Sli-D2 Unlock memang sudah melekat sejak lama bahwa fitur ini khas Upload, perusahaan bahkan sudah mengantongi patent teknologi ini. Dan sukses membuat Samsung dan produsen perangkat Android lainnya pusing untuk menciptakan metode baru Unlocking perangkat, melansir situs BGR. Versi beta iOS 10 yang sudah bisa dicoba oleh pengembang, fitur baru untuk membuka iPhone ataupun iPad akan, berjudul, Press Home to Open. Jadi langkahnya bukan lagi menggeser layar dari kiri ke kanan untuk membuka ponsel, namun pengguna harus menekan tombol Home di bagian tengah. Sebetulnya sejak Apple menerapkan Touch ID yang mampu memindai sidik jari, pengguna tinggal meletakkan jari di Home tanpa harus menekan apapun. Cara baru di iOS 10 sedikit berbeda, karena jika pengguna menyentuh layar iPhone menggunakan Touch ID misalnya, itu memang membuka kunci. Unlock ponsel tetapi tidak membukanya, terdapatkah? Pengguna tetap harus menekan tombol Home untuk betul-betul mengoperasikan iPhone dengan normal. Ya, nantinya sudah tidak ada lagi tulisan Slidate to Unlock, melainkan Press Home to Open. Hal baru lainnya, jika pengguna menggeser layar dari kiri ke kanan seperti gerakan Slidate to Unlock biasanya, nanti yang muncul adalah layar penuh widget. Sebaliknya, jika menggeser layar dari kanan ke kiri pengguna langsung diarahkan ke kamera ponsel, padahal selama ini kamera bisa diakses dengan menyapu layar dari bawah ke atas. Perubahan ini kemudian dianggap bisa membuat para pengguna setia apply jengkel karena sudah terbiasa dengan Touch ID yang tinggal menempelkan jari di Home ataupun Slidate to Unlock yang mudah dan praktis.